Hai Hmm oke jadi sudah waktunya kita move on ke beberapa judul anime yang bakal rilis di musim summer mendatang dan ya seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Enggikis bakalan jadi anime daily yang bakalan sering kubahas untuk musim summer mendatang ya anime besutan dari ewan feature studio yang bakalan hadir dengan story originalnya ya ini anime bakalan duet sama Lycoris recoil yang bakalan juga hadir di musim summer sama-sama besutan dari ewan feature dan kita bakal lihat nanti anime mana antara Enggikis dan Recoil recoil yang bakalan berada di atas gitu kan dan ya jadi ini mereka udah membagikan melalui akun Twitter resmi mereka mereka membagikan satu buat screenshot-an untuk episode pertama yang bakal rilis di bulan Juli mendatang tepatnya itu tanggal 2 Juli 2022 mendatang dan dunia kita langsung aja ke situs web officialnya Nah jadi di situs web officialnya mereka udah menulis yang namanya itu sinopsis lah untuk episode pertamanya yang mana ya basic banget itu pengenalan beberapa karakter yang mana karakter utama kita pernah masuk nantinya bakalan jadi MC nya yang mana dia itu sangat bermasalah dengan keuangan karena dia baru aja dipecat dari tempat kerjanya dari sinopsisnya seperti itu Nah jadi untuk menghidupinya dia bakalan terima uang dari mantan pacarnya si Ayano yang juga merupakan bisa dibilang adalah agent-agent disini bisa dibilang adalah orang-orang yang memiliki kerahsiaan umum gitu kan dan ya nantinya juga Kisara bakal hadir di sana nah uniknya ini nantinya siswa ini tuh bakalan dapat sebuah project atau pekerjaan yang ia mau nggak mau dia terima untuk bisa hidup ya dia bakalan pergi sama Kisara ke sebuah kasino sebuah ia tempat yang bernama metropolitan ya jadi metropolis nanti bakalan jadi eh tempat dimana sih Kisara sama su bakalan kerja di sana nah menariknya bakalan banyak misteri-misteri yang ada di sana yang mana ternyata banyak-banyak banget tuh makhluk-makhluk aneh seperti iblis yang Kisara juga termasuk dari salah satu dari mereka yang mana suing itu bertugas buat ngebahsmi mereka gitu kan dan bakal banyak misteri-misteri yang bakalan mulai terungkap di episode satunya ya kita bakalan nantikan bagaimana eksekusi untuk episode pertama Apakah bakalan baik atau enggak atau malah boring tapi kalau dilihat dari visual ke dan animasinya dari trailernya ini sangat menjanjikan untuk episode satunya nah jadi episode satunya bakalan mulai on air itu di TV Tokyo di tanggal 2 Juli mungkin di kita ya mungkin bisa sampainya dua ataupun tanggal 3 Julinya dan aku juga masih belum tahu di platform resmi mana ini bakalan hadir yang di sini tapi ya kalau di TV Tokyo udah rilis di tanggal 2 biasanya bajakan bakalan lebih dulu gitu kan Sampai kita nunggu nanti bakal rilis dimana ini anime ya semoga aja bisa di station oke station bisa like untuk ambil lisensi ini anime dan ya sekali lagi ini adalah anime original jadi enggak ada bestory kita hanya bisa menerka-nerka apa yang bakal terjadi di eh animenya nanti seperti apa tapi kalau dilihat dari beberapa staffnya dan beberapa orang yang terlibat dibalik eh pembuatan anime enggih kesini tuh sangat sangat menjanjikan jadi nanti kita bakalan coba bahas siapa-siapa saja orang tersebut dan ya yang pasti ini screenshot untuk episode pertama bakalan eh hadir nanti di tanggal 2 Juli ini udah dikasih screenshotan pertamanya gitu kan yang menggambarkan karakter dari Shiki Sarah gitu nah jadi kayaknya itu ajalah dulu pengenalan dari episode pertama berdasarkan sih sinopsis yang udah dibagikan sama mereka jadi kita bakalan coba bahas nanti eh bagaimana anime ini bakal berjalan siapa saja Seiyuu dan eh staf-staf yang terlibat di sana di episode ataupun di video lainnya gitu kan dan ya Sampai jumpa di pembahasan anime lainnya ya nih hai 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 hai